Mari kita berdoa Bapak di surga kini tiba waktunya untuk kami mendengar dan merenungkan akan firman Tuhan Biarlah kiranya Engkau sendiri yang mempersiapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan Karena sungguh-sungguh segala perkataan Tuhan yang akan disampaikan hari ini Bisa kami dengar, bisa kami mengerti Untuk kami pegang dalam kehidupan kami dan kami lakukan dalam keseharian kami Berkatilah hambamu berdua ya Tuhan dalam segala keterbatasan Agar sungguh-sungguh apa yang sudah dipersiapkan benar-benar itu Tuhan pakai Untuk menjelaskan akan firman Tuhan Agar setiap kami bisa sungguh-sungguh mengerti bagian ini ya Tuhan Kami mau belajar bagaimana Engkau menghendaki Agar kami tetap setia sampai kepada akhirnya Tuhan yang menolong kami semua Untuk memikirkan, untuk menggumulkan bagian ini dengan serius Dan melakukannya Oleh karena itu ya Tuhan kiranya roh kudusmu yang mengurapi Baik hambamu berdua maupun seluruh jemaatmu yang hadir di tempat ini Kami siap untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan Di dalam nama Tuhan Kristus Allah yang berfirman kepada kami Kami mau merenungkan firmanmu bersama-sama Amin Mari kita membuka Alkitab kita Bapak Ibu dari 2 Timotius pasal yang keempat Dua Timotius pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-8 Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia ayat 1 sampai 5 Kemudian ayat 6 sampai 8 dibacakan dalam bahasa Mandarin Ini wanteh从第1节到第5节 Zong wanteh第6节到第8节 Elai memberi judul penuhilah panggilan pelayanmenmu Di hadapan Allah dan Kristus Yesus Saya akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku berpesan dengan sungguh-sungguh Kepadamu demi penyataannya Dan demi kerajaannya Beritakanlah firman Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya Nyatakanlah apa yang salah Tegurlah Dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya Untuk memuaskan keinginan telinganya Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran Dan membukanya bagi dongeng Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal Sabarlah menderita Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil Dan tunaikanlah tugas pelayananmu Terima kasih telah menurut kehendaknya Ya Sampai sedemikian jauh pembacaan al-kitab kita. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Bapak, Ibu sekalian, apa kabar di hari ini? Kalau tidak salah, hari ini WA saya banyak sekali mengucapkan Happy Father's Day katanya. Ya, hari ini kita juga seharusnya memperingati hari ayah ya. Hari Papa. Selamat hari Papa untuk kita semua, para bapak, kakek, dan semuanya. Ya, saya dari tadi malam mendapat WA itu banyak sekali, lalu saya merefleksikan bagaimana peran seorang ayah. Saya mencoba melihat ya dari selama sekian tahun ini pelayanan di sekolah. Ini hanya pengalaman Bapak Ibu ya bukan jadi acuan karena belum penelitian. Dari apa yang saya lihat jika seorang anak, misalkan figur seorang ayah itu seperti ini. Seorang anak perempuan, kalau kehilangan figur seorang ayah, dia seakan-akan kehilangan tempat bersandar, tempat berteduh, tempat dia bisa menenangkan diri, dan seterusnya. Kalau saya sering dapat anak-anak di sekolah itu, kalau ada seorang anak perempuan yang suka cari perhatian, gampang sekali punya pacar, dan seterusnya. Saya profesir di sekolah ini, jika ada seorang anak perempuan yang suka, terseorang yang suka, lalu ada juga mencoba, lebih banyak seorang anak perempuan yang suka. Kalau ada di sekolah ini, seorang anak perempuan ini memang tidak punya figur ayah. Sedangkan bagi seorang anak laki-laki, kehilangan figur ayah itu kehilangan teladan, kehilangan contoh, kehilangan pendisiplin dalam hidupnya. Jika ada anak-anak yang cowok itu bandel-bandel, lagi dihukum, kadang-kadang kita pikir, kenapa anak ini bandel sekali, kau pemberontak sekali. Rata-rata ya karena tidak ada figur ayah dalam hidup dia. Luar biasa sekali figur ayah dalam diri anak-anak itu. Makanya ketika tadi malam sampai tadi pagi masih banyak yang bilang, Happy Father's Day, Happy Father's Day. Di satu sisi saya merayakan menjadi seorang pampah untuk anak perempuan dan anak laki-laki saya. Tapi di sisi lain membuat saya kembali halus berlutut, berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan tolonglah saya untuk bisa menjadi papa yang baik. Kiranya kita semua bisa menjadi papa yang baik bagi anak-anak kita. Walaupun tetap ya, Bapak Ibu. Jangan abaikan mamanya. Tidaklah, kita selesai dulu dengan papa. Kita fokus ke Alkitab kita hari ini. Ya, tema kita hari ini adalah menyadari pentingnya mengakhiri dengan baik. Kalau minggu lalu kita sudah dikasih contoh seorang raja yang sejak kecil diberkati oleh Tuhan sampai besar, akhirnya dia tidak setia lagi kepada Tuhan dan akhirnya jatuh. Hari Jumat lalu saya khotbahkan itu di graduation-nya anak SD 1 ya. Karena ada satu kalimat di ayat itu dijelaskan betul, kalau selama kamu mencari Tuhan, kamu akan diberkati oleh Tuhan dan semua usahamu berhasil. Dan minggu lalu kita belajar betul ada seorang raja sejak kecil dia ditabiskan menjadi raja, lalu dia disertai Tuhan setikat dewasa, dia tidak lagi mencari Tuhan dan akhirnya jatuh. Makanya minggu ini kita akan pikirkan baik-baik bagaimana atau menyadari pentingnya kita mengakhiri segala sesuatu itu dengan baik. Bapak ibu saya mau mulai dengan ini. Bagi kita yang suka sepak bola tentu tahu orang-orang ini ya. Contoh Antonius pasti tahu itu. Contoh Agustus sorry ya, pasti tidak tahu. Ini tiga generasi Bapak ibu. Ini tiga generasi Bapak ibu. Dari tim di Itali. Ini kakeknya, ini bapaknya, ini anaknya. Mereka bertiga main di klub yang sama. Diawali dari kakeknya, dari semenjak dia masuk ke tim itu sampai dia pensiun di satu tim itu. Lalu dilanjutkan papanya. Lalu diawali dia adalah anaknya. Dan sekarang ini anaknya. Dan saya mau tambahkan lagi satu dua pemain lagi supaya saya tetap dibilang saya pendukung M.U. Orang ini pun orang-orang yang setia dengan klubnya. Dan saya mau kasih tahu namanya, saya sudah melotot, jangan sebut-sebut namanya, susah. Jadi ini dari tim Manchester United. Mereka di sebut legenda klub. Nah, tiga orang ini sebut legenda klubnya dari Itali, Milan. Nah, tiga orang ini sebut legenda klubnya dari Itali, Milan. Ini legenda klubnya Manchester United. Ini sebut legenda klubnya. Kenapa mereka di sebut sebagai legenda klub? Ini orang saya tulis di atasnya ya. One man, one klub only. Tama di semenjak mereka main bola sampai mereka pensiun, mereka hanya di satu tim itu. Sekalipun klubnya mungkin sedang terpuruk, tidak berprestasi. Sialan, dia yang menerima klubnya. Tidak ada gelar yang mereka capai, malah kalah, 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 kalah. Bahkan mereka sendiri mungkin jadi tidak berprestasi. Bahkan mungkin di saat itu ada juga klub lain yang lebih berprestasi, lebih besar, mengajak mereka, ayo gabung kita, kita bayar tinggi. Sementara, ada juga其他 kelebihan klub yang menerima klub yang menerima klub dan menerima klub yang menerima klub. Makanya kalau Bapak Ibu bicara dengan orang-orang pendukung Milan, pasti mereka tahu betul siapa mereka. Nah,这个球赛的这个 fans都认识他们. Kalau Bapak Ibu ngobrol sama contoh Antonius, pasti tahu betul siapa orang ini. Mereka layak disebut legenda klub. Orang hebat di klub itu. Bukan hanya karena gara-gara mereka banyak prestasi didapatkan. Bukan karena mereka orang-orang yang tekun dan setia di klub itu, apapun yang terjadi, mereka tetap di situ. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu, di sepanjang sejarah, ada banyak sekali tokoh-tokoh besar. Mereka disebut tokoh besar, bukan hanya sekedar karyanya yang bombastis atau sekedar viral di media sosial. Tapi cowok perhatikan bagus-bagus, mereka bisa menjadi tokoh besar di zamannya atau di masanya atau di bidangnya karena ketekunan dan kesetiaannya. 这些人,我们要称他们伟大的人,因为他们在他们的事业上,衷心的奉献. Thomas Alfa Edison, memang dikenal sebagai tokoh besar karena menemukan lampu pijari. 他是这个摆灯泡的发明家. Tapi itu hasil dari kesetiaan, ketekunannya berulang-ulang-ulang-ulang, dia coba-coba gagal, coba lagi-coba lagi, sampai berhasil. 他可以成为著名的发明家,是因为他忠心的,在百般的失败的試验当中,他忠心已到成功. 如果比方说,这个 Thomas Alfa Edison在他事业当中,已经被这个电,电到了,他就不想做了. seandainya dia baru coba satu kali, lalu gagal, lalu selesai. 如果他第一次失败,就不, bukan了. 但是呢, Thomas Alfa Edison,他不断地一直研究,不论是失败,多百次,多千次的失败,他仍然建立下去. atau mungkin kita juga kenal dengan Ibu Teresa. 另外一个是 Teresa Sioni. dia seorang legenda di bidang sosial. 她在社会上成为一个专辑. yo, tanya Bapak Ibu, apa karya besarnya? 她有什么样的贡献? 她有什么样的贡献? 她没有伟大的贡献. 她所做的都是非常微妙,微小的事情. 但是呢,她一生当中,忠心于神的呼召在她的事丰当中. 当她在印度看见这个贫穷的人, 当她有一个想法,如果这个贫穷人无家可归在这个地上的时候, 但是希望在天上是有家可归的. 她跟着空,跟着绝绝,跟着绝绝,她继续,她继续,她继续,她继续,她继续,她继续,她继续,她继续,她继续,她继续,她继续,她继续。 所以呢,她把她一生专注于关心于这个印度的平民. 然后世界就认识她是一个在社会领域的伟大人物. 还有其他伟大人物. 她成为伟大人物,不单是因为有伟大的作品,或是伟大的贡献。 但是呢,我们看到,就是他们一生当中,忠于忠心地来研究,来呈现他们的这个呼召。 这样的事情也应该发生在这个基督教室。 如果我们看圣经,使徒们成为一个基督教,伟大的人物,不是因为他们有伟大的贡献。 但是呢,他们一生当中,忠心于神的呼召。 如果我们看到,圣经里面这个书图们的身旷。 所以呢,如果按照我们刚才讨论的,我们不应该有这样的概念。 我们不应该凭一个牧师,成为一个伟大的牧师,如果他不到的时候,有百万的人。 如果这位讲言牧师来,教会就编满了。 在Solo我十分的时候,在中间做梦的时候,有一个机会。 Ketika kali pertama,ibadah tengah minggu itu,kita adakan。 在第一次开始。 呀,kita undang seorang pengkotbah,yang dulu pernah membawakan acara solusi di SCTV。 讲言就是 solusi的主持人。 namanya Bapak Andreas Nawawi。 Andreas Nawawi。 Yang hadir itu,bapak ibu,satu gereja itu,penuh masih di balkon lagi。 那参加的会友呢,就是教堂里面都编满了。 哇,dari gereja lain pada datang,semua sampai penuh。 那从其他教会也来了。 pulang,mereka diberkati,luar biasa。 他们这个会友回去觉得被祝福。 majlis evaluasi,哇,ini hebat,ini bisa dilanjutkan,kibadah tengah minggunya。 然后,知识们就检讨,这个桌中间的机会可以再继续,因为非常好。 然后,就教会宣言,这个周末的机会继续。 Pengkotbahnya hampir mirip。 讲言也从外地来的。 讲言也从外地来的。 kalau yang kemarin,Andreas Nawawi,yang kali ini,hari Andreas。 上周秀 Andreas Nawawi,这个礼拜呢,是Andreas哈。 Lalu yang hadir Bapak ibu,12人。 那来的只有12个人。 Panitya dan pemain musik。 只有这个委员会和侍奉人员。 因为我们常常给名牌,把这个讲言,牧师一个名牌,他是伟大。 这位牧师很会讲到,他建立了许多神学院教会。 或是他是一个伟大,但是因为他维持支持了总统。 请注意。 请注意。 如果成为一个伟大人物,不是按照刚才的这个标准。 上周牧师已经给我们教授了。 有伟大的贡献成为伟大人物。 但是呢,他的决心不是美好。 因为他一生当中不寻求神经。 因此,因为他一生当中不寻求神经。 所以今天的主题再一次提醒我们, 意识到美好决心是非常重要。 我们回到刚才的经文, Timotai后书第四章。 我们回到刚才的经文, Timotai后书第四章。 kita mau lihat bagaimana Paulus pun menganggap sesuatu itu harus diakhiri dengan baik。 Po罗提醒了 Timotai,美好的决心非常重要。 因此, Paulus menuliskan bagian ini kepada Timotius。 这一端经文就是使徒 Paul罗写给 Timotai. Bapak ibu kita perhatikan ayat yang pertama Di hadapan Allah dan Kristus Yesus akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku berpesan kepada mu dengan sungguh sungguh demi penyataannya dan demi kerajaannya Bapak ibu ini adalah kalimat penegasan yang tegas sekali kepada Timotius Rasul Paulus begitu menekankan bagian ini kepada Timotius Di hadapan Allah dan Yesus Kristus akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati Itu sama kalau di sekolah ya saya Pak guru itu seringkali ketika anak-anaknya ribut lalu perhatikan perhatikan begitu Atau Bapak ibu kalau Bapak ibu tanya sekarang saya Saya suka sekali pelayanan di sekolah Di ruang ibadah itu menyenangkan sekali Penyampaian firman itu rasanya begitu nyaman sekali terhadap siswa Apalagi saya punya kesan tangan saya ini berkuasa Anak-anak itu sekian ratus orang itu ya Masuk ke ruang ibadah kadang-kadang ribut Ada yang ngobrol ada yang main apa sama kawannya ya Serebutan kursi dan lain sebagainya Nah, jadi, di ruang ibadah kadang-kadang ribut Tapi ketika tangan saya sudah berkata, perhatikan, perhatikan Perhatikan Maka semua memperhatikan Kesejaan akan memperhatikan Di gereja tidak bisa bapak ibu Kalau ada yang main handphone Perhatikan Habis ini saya pasti di protes Ini Bapak Ibu yang sedang Ditekankan oleh Paulus Kepada Timotius Saya akan akan Timotius perhatikan Dihadapan Allah dan Yesus Kristus Demi penyataannya Dan demi kerajaannya Perhatikan bagian ini Paulus ingin Timotius fokus Dengan apa yang dia ingin sampaikan Kalau kita lihat ayat yang kedua Kemudian kita lihat Apa alasannya ketika Paulus Katakan Perhatikan Di ayat kedua dikatakan Beritakanlah firman Setiap sedialah Baik tidak baik Waktunya Nyatakanlah apa yang salah Tegurlah dan nasihatilah Dengan segala kesabaran Dan pengajaran Bapak Ibu Bapak Ibu kalau baca ayat ini saja Kita lihat Ini Paulus hanya menasih hati biasa Tapi coba Bapak Ibu Yuk kita mundur sejenak ke Pasal 3 Di Pasal 3 ayat 1-9 Itu konteksnya Bapak Ibu lihat ya Di Pasal 3 ayat 1-9 Lai itu Pasal 3 ayat 1-9 Lai memberi judulnya Keadaan manusia pada akhir zaman Itu keadaan orang-orang yang dilayani Timotiu saat itu Orang yang mencintai dirinya sendiri Orang yang menjadi hamba uang Suka membual Suka membohong Suka fitnah Suka menjelekan orang lain Tidak mau mendengar kebenaran Dan seterusnya Dalam konteks yang demikian Itulah makanya Paulus Timotius dengarkan Beritakanlah Injil Dan seterusnya Dalam keadaan yang demikian Itulah makanya Paulus Kataan perhatikan sebentar Ketika Timotius mulai memperhatikan itulah Paulus katakan Beritakanlah firman Beritakanlah firman baik tidak baik Waktunya Diterima atau tidak diterima Banyak atau sedikit Keadaan yang susah Keadaan yang sederhana Bapak ibu banyak sekali kejadian Kejadian yang Ada di sekitar Yang pernah kita alami Dalam pemberitaan Injil Mungkin Bapak ibu yang pernah Berdiri di depan orang Berbicara di depan orang Bapak ibu saya sendiri bergumul dengan bagian ini Ketika khutbah di depan sekian puluh orang Dengan di sekian orang Bisa gak kita tetap menjaga Kualitas firman kita Karena ada masanya kita mengundang orang Bisa gak kamu khutbah di tempat kami Tidak jarang juga orang tanya dulu Berapa jumlahnya Bapak ibu pernah saya satu kali di undang Walaupun pakai zoom ya Dengan MLML national ya Persekutuan national Lalu persiapan sedemikian Ternyata yang hadir hanya 12 orang Itu satu layar zoom aja Gak penuh gitu ya Gede-gede jadinya Tapi bagaimana dalam segala keadaan Tetap kita menjaga Pemberitaan firman itu tetap berlaku Itu baru masalah audience Tapi Paulus menekankan lagi bagian ini Dengan penting bahwa Konteks yang dihadapi Timotius itu berat sekali Sekalipun orang lebih suka Ajaran-ajaran di luar sana Sekalipun orang lebih suka Tahayul daripada kebenaran Sekalipun orang lebih suka Membicarakan orang lain Daripada membicarakan Tuhan Paulus katakan Beritakanlah firman Baik tidak baik Lalu dia juga menasihat Timotius Untuk nyatakanlah apa yang salah Ketika kamu menghadapi orang yang Suka cari masalah dengan orang lain Ketika kamu menghadapi orang-orang yang Lebih suka menyalahkan orang lain Dibanding koreksi diri Berhadapan dengan orang yang Suka memfitnah Suka menjelekkan orang lain Baik tidak baik Paulus katakan Nyatakanlah apa yang salah Tugas ini tidak mudah Itulah sebabnya Paulus katakan Ayo perhatikan sungguh-sungguh Ini tidak mudah Apalagi berhadapan orang-orang Yang selalu merasa benar Terbiasa Miembui Dan yang ketiga Dinasihatkan Paulus Tegurlah dan nasihatilah Bapak ibu saya membayangkan tugas yang ketiga ini Luar biasa sekali Karena dikatakan di situ Tegurlah dan nasihatilah Bapak ibu pernah membayangkan Betapa susahnya seorang muda seperti Timotius Harus menegur dan menasehati Orang yang sudah lebih tua Lebih bijak dan seterusnya Bayangkan Bapak ibu ini tugas Tiga tugas yang luar biasa beratnya Di tengah-tengah masyarakat Di tengah-tengah jemaat Yang sedemikian luar biasa Bapaknya Paulus mengatakan kepada Timotius Ayo terus kamu beritakanlah Injil Beritakanlah Injil Yang salah-salah itu dinyatakan itu Itu salah itu Yang itu itu ditegur itu Dinasihat Dinasihat Timotius masih muda Timotai非常的年轻 Dia berhadapan dengan orang-orang Ibrani, Yunani Yang suka sekali dengan filsafat Dan lain sebagainya Tetapi Timotius Paulus dengan tegas katakan kepada Timotius Perhatikan ini tugasmu Tapi Paulus Bukan beritakan Timotai Dia harus menghormati Yang terhormati Memang benar Kata Paulus Di ayat yang ketiga dan keempat Karena akan datang waktunya Orang tidak lagi Mau menerima Ajaran yang sehat Mereka lebih suka Mengumpulkan guru-guru Menurut kehendaknya Untuk memuaskan telinganya Mereka akan memalingkan telinganya Dari kebenaran Dan membukanya bagi dongeng Ayat 3 dan 4 ini Paulus menegaskan lagi kepada Timotius Memang benar Memang benar Ada konteks orang-orang demikian Ada orang-orang yang tidak mau diajar Dengan ajaran yang benar Orang-orang lebih suka mendengar kalimat-kalimat yang menyenangkan telinganya Survei saja Bapak Ibu Yuk kita coba survei Guru lah kalau di sekolah Guru favorit di antara para siswa Yang seperti apa Pasti yang muncul adalah guru yang lucu Guru yang gak kasih tugas banyak-banyak Guru yang mengizinkan kalau siswanya mau keluar Mau masuk mau apapun Mau nyontek pun dibiarkan saja Saya kemarin mendengar penginjil Agus Berkotbah di ibadah penutupan siswa kelas 11 Beliau juga menanyakan kepada siswa evaluasi-evaluasi sepanjang tahun ini Salah satunya tentang ujian Tidak tahu kenapa siswa suka sekali kalau ujian mereka cari jadwal daftar guru pengawas Pak ada jadwal guru pengawas enggak Pak? Bisa lihat Pak Saya pikir-pikir apa hubungannya ya? Emang siapa yang mengawas menentukan nilai kita Tapi coba di sekolah Ada orang-orang tertentu yang disukai memang Karena memang kalau mengawas mungkin agak longgar sedikit dan lain sebagainya Mereka tidak suka mengawas menentukan nilai kita Mereka tidak suka mengawas menentukan nilai kita Kalau saya enggak ke gereja Kalau saya enggak ke gereja Kalau saya enggak pelayanan dan seterusnya Kalau saya enggak pelayanan dan seterusnya Kalau saya disindir-sindir gitu ya Jangan kaget Bapak Ibu kalau banyak orang memilih ibadah online Karena kalau on-site pengkotbahnya tidak menyenangkan tetap harus duduk disitu Karena kalau di sana Kalau dia tidak suka menyenangkan Dia仍然 harus menyenangkan Jangan lupa untuk menyenangkan Kalau di sana Lihat kutbah, kalam kudus, tidak menyenangkan Pindah Di gereja lain, di Youtube bagian lain ada kok Pengkotbahnya lebih bagus Kalau masih membosankan juga Ibadahnya bisa sambil tidur-tiduran kan ya Saya ingat sekali Bapak Ibu Pertama awal-awal kita online Sering sekali di Instagram, di Facebook Muncullah foto Bapak Ibu lagi ibadah Pakai kemeja, sama keluarga Dua bulan kemudian mulai berkurang tuyang posting ya Setahun kemudian sudah tidak ada lagi foto itu Jangan-jangan memang kita sudah mulai Ibadah online sambil baring-baring Sambil pegang handphone Maka saya sering bilang istri saya Kapanlah sekolah minggu ini on-site ya Anak saya bangun tidur langsung sekolah minggu Sambil sarapan Dan itu tidak baik Tapi ini keadaannya Keadaan yang masa kini bahkan di masa Timotius dulu Dia menghadapi keadaan dimana orang sulit sekali menerima ajaran yang benar Cukanya yang nyaman-nyaman saja Cukanya yang indah-indah saja Sementara sekolah untuk dia Dua orang-orang saja di gereja Kalau kita terlalu sering bahas tentang itu juga jemaat bosan nantinya Tapi kenapa gereja-gereja tertentu yang berkotbah tentang berkat, anugerah, pertolongan, kasih karunia begitu rame Karena ini konteks memang sudah ada sejak dahulunya Orang lebih suka mendengarkan yang menyenangkan telinganya Dibanding pengajaran yang benar itu Juga dikatakan di situ dimana orang-orang lebih memalingkan telinganya dari kebenaran Karena memang kebenaran ada masanya tidak menyenangkan Lebih baik kita polis sedemikian itu supaya menjadi kelihatannya indah Lihat aja dalam bahasa Indonesia aja banyak sekali kita polis sedemikian supaya lebih enak didengar Di Indonesia ini tidak ada gelandangan Bapak Ibu Yang ada adalah tunawisma Indonesia tidak ada pengangguran yang ada adalah tunakarya Semuanya dihaluskan kalimatnya supaya enak didengar Kenapa? Karena memang sulit sekali mendengar sesuatu yang menyakitkan itu Orang lebih suka mendengarkan kabar-kabar yang baik, yang indah dan menyenangkan Walaupun untuk mendapatkannya kita lebih memilih mendengarkan yang tidak benar itu Saya ingat sekali ketika lumpur lapindo itu mulai memancar, keluar Para ahli mencoba tetapi orang Indonesia lebih memilih apa? Kontes paranormal Ketika almarhum putra dari gubernur Jawa Barat itu tenggelam di sungai Di Indonesia rame sekali dengan paranormal bilang pasti akan ditemukan dan lain sebagainya Indonesia lebih suka yang begitu Kenapa? Karena mereka ingin meninabobokkan telinganya walaupun itu tidak benar Itu yang dihadapi oleh Timotius Orang tidak suka diajar dengan pengajaran yang benar Orang memalingkan dirinya dari kebenaran dan lebih suka kepada hal-hal yang menyenangkan telinganya saja Dan dalam keadaan yang demikian ketika ada tugas untuk memberitakan Injil Nyatakan kesalahan dan tegur dan nasih hati Lalu ada konteks dimana orang-orang tidak suka dengan hal-hal yang benar Maka kembali Paulus menegaskan di ayat yang kelima itu Kuasailah dirimu dalam segala hal Sabarlah menderita Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu Ini empat hal yang berkaitan satu dengan yang lainnya Ketika kamu harus memberitakan Injil Menyatakan kesalahan terhadap orang-orang yang demikian Yang pertama adalah kuasai diri Jangan biarkan dirimu dikuasai oleh hal lain Jangan dikuasai oleh keinginan, oleh nafsu, bahkan oleh iblis sekalipun Tapi kuasailah diri Karena dalam penguasaan diri itulah kita menundukkan segala keinginan kita itu kepada Allah Kuasailah diri dan sabarlah selalu dalam segala keadaan itu Sekalipun ada kesulitan Sekalipun konteksnya itu berat, kamu ada penenglakan Tetaplah bersabar Tetapi bukan hanya sabar lalu diam di kamar Tetapi Paulus katakan, tetap kerjakanlah semuanya Lakukanlah bagianmu dengan sungguh-sungguh Tekunlah, setialah, perjuangkanlah Bahkan di bagian akhir Paulus katakan, tunaikan Tuntaskan tugas pelayanan itu Sampai kepada akhirnya tuntaskanlah Lalu Bapak Ibu kalau kita lihat ayat 6-8 itu kesaksian dari Paulus Bagaimana dia katakan kepada anaknya ini Timotius Aku sudah mengalaminya kok Untuk menguatkan Timotius bahwa sampai akhirnya nanti kamu pun harus seperti aku Akhirnya Bapak Ibu yuk mari kita lihat lagi bagian ini Mengapa penting sekali mengakhiri perjuangan atau panggilan hidup kita itu dengan baik Mengapa penting sekali mengakhiri perjuangan atau panggilan hidup kita itu dengan baik Firman Tuhan menjelaskan, menegaskan kepada kita Di hadapan Allah dan Yesus Kristus yang menghakimi segala sesuatu Ditegaskan kepada kita bahwa tugas panggilan kita itu jelas Beritakanlah firman Nyatakanlah apa yang salah Tegurlah dan nasihati Sekalipun kita menghadapi orang-orang konteks orang-orang yang tidak mau diajar dengan ajaran yang benar Sekalipun kita menghadapi orang-orang yang memalingkan dirinya dari kebenaran Sekalipun kita menghadapi orang-orang yang lebih suka tik tok dibanding ibadah Tapi tugas kita adalah beritakanlah firman Ngatakan yang salah Tegur dan nasihatilah Dan jangan khawatir Firman Tuhan katakan Kuasailah dirimu Agar kamu bisa tuntas sampai akhir Jangan lalu menyerah dan ikut-ikutan Tapi tetap sabar dan tetap tekun mengerjakannya dengan setia Kalau belum sampai akhir kita tidak akan dapat hasilnya Karena kalau kita tidak akan berhasil Tuntaskanlah semuanya Karena kemudian di ayat yang ke-6 sampai ke-8 Paulus mengatakan demikian Mengenai diriku Darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan Dan saat kematian ku sudah dekat Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik Aku telah mencapai garis akhir Dan aku telah memelihara iman Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran Yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya Tetapi bukan hanya kepadaku Melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya Kita akan mendapatkan apa yang Paulus dapatkan Mahkota kehidupan dari sang pencipta itu Jika kita tetap mengerjakan tugas panggilan kita sampai kepada akhirnya Oleh karena itu Bapak Ibu sekali lagi saya ingatkan Kuasailah diri kita baik-baik Sabarlah dalam segala keadaan Jangan diam saja tetapi kerjakanlah tetap kerjakanlah tugas panggilan kita Dan tuntaskanlah sampai akhir Maka suatu hari kita akan dapat di Kita akan dipanggil oleh Tuhan Mari hambaku yang baik dan setia Dan kita pun akan memboleh mahkota kemenangan itu Jangan putus asa Mari kita terus berjuang sampai kepada akhirnya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian Amin Penginjil Linda akan menutup kita dalam doa Bapak Surgawi kami bersyukur hari ini Kembali kami boleh diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan Bapak sungguh menjadi seorang Kristen Menjadi hamba Tuhan Menjadi pelayan Tuhan bukan hal yang gampang Kami bukan harus melawan diri kami Kami harus melawan keadaan sekitar kami Kami harus berhadapan dengan orang-orang Baik itu orang yang menjadi rekan kerja Bahkan yang menjadi oposisi Tapi Tuhan hari ini engkau mengingatkan Fokus untuk panggilan Tuhan Fokus untuk mengakhiri pertandingan yang Tuhan sudah berikan kepada kami Agar kami boleh memperoleh mahkota kemenangan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami Bapak ketika kami jatuh Ketika kami gagal Ketika kami menyerah Ketika kami mungkin sudah putus asa Biar firman Tuhan mengingatkan kami kembali Bahwa Yesus yang mati di kayu salib Juga mengakhiri misi yang Bapak berikan kepada dia Kami tahu Kami orang yang percaya kepada Yesus Kristus Bahwa kuasa salib Kristus memampukan kami Dan kami juga mempunyai pengharapan Kelak kami bersama Yesus yang juru selamat kami Bersama-sama di surga Dengan penghargaan Dengan upah yang Tuhan sudah sediakan bagi kami Bapak tolong kami untuk mengakhiri pertandingan iman kami Pertandingan pelayanan kami Panggilan kami Hingga kami boleh bertemu dengan Engkau Sang Hakim yang adil dan yang baik Kami berdoa Mengucap syukur Dan memohon peneguhan Tuhan Di dalam pertandingan ini Sampai akhir Bersama dengan Tuhan saja Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin